Intro Ini mungkin ada yang nonton acara ini, acara Sarasehan dari episode pertama banget ya. Harusnya saya bilang gak, jangan bilang mungkin ya, bilangnya pasti ya. Pasti nonton acara Sarasehan ini dari episode pertama. Waktu itu kedatengan ada tamu, seorang gadis kecil dia pernah menang banyak sekali ajang-ajang macem-macem ya. Namanya Prinses. Nah kalau sekarang kita lihat ya di semua daerah itu hampir semua daerah ada ajang ya. Ada ajang Mojang Bandung atau apa. Nah saya pernah kepilih waktu TK Putri Dago, sempat kepilih waktu TK Putri Dago. Beberapa kali berturut-turut. Terus saya pernah terpilih sebagai cewek Rangga Malela, itu di Dago juga. Kebetulan nenek saya, Ketua Panitia dan juga Nini tolong dong pilih aku, pilih aku. Jadi Putri Dago Malela. Tapi sekarang yang saya undang adalah seorang duta. Nah kenapa saya gak undang misalnya Miss Universe, Miss Galaxy, Mojang Bandung atau yang lain-lainnya. Karena kalau yang lain-lainnya kalau kata saya sih biasa banget. Nah yang ini, wujudnya sama titelnya sedikit berbeda menurut saya ya. Ini ada Duta Pengandaran, Laura Hermawati. You see, you see what I mean? Hai Wara. Kalau mau gini nih, kalau kita ke pengandaran ya. Wajah pengandaran tuh kan banyak, ya bisa dibilang seperti saya lah ya gitu ya. Kesunda-sundaan. Ini what is it? Kamu wajahnya campur-campur aduk begini. Kamu orang apa Laura? Dari namanya aja Laura Neneng. Atau namanya Neneng kalau duta pengandaran harusnya. Ini dia duta pengandaran, Neneng. Iya, kamu orang apa? Iya, mamaku orang Perancis. Oke, mama orang Perancis. Papaku orang Garut. Apapak orang Garut? Apapak orang Garut. Oh, tukah ma, kalau aku kan juga dari Garut. Padahal kalau diselip-selipin Perancis, pasti aku juga bisa kayak gini kali mukanya. Gak gini. Kalau aku sama Garut suka bumi, udah gini aja gitu ya wajahnya ya. Oke Laura, silahkan duduk. Bisa bahasa Perancis ya? Bisa. Coba bahasa Perancis. Aduh ini acara seru banget, menigelis, IET Hosna. Yang gampang aja deh mba, soalnya aku agak-agak gak mau terbang. Aduh ini acara keren banget, cantik banget hostnya. Halo, ini Sarah Sehan Show dengan très joli host Sarah Sehan. Oh my God, terbang, terbang. Itu bener gak tadi aku ngomongnya? Bener, enak banget, enak banget. Enak, oh salah dong enak banget. Tapi untuk makanan sih mba itu sebenarnya. Bagus banget, bagus banget. Kalau bagus banget. Oh teribian, oke sorry, sorry. Bisa bahasa apa aja kamu? Aku bisa Perancis, Inggris, Indonesia. Sunda? Sunda, Jawa. Sunda juga bisa? Tiasa tuh. Oh tiasa? Ini menigelis si bulenya. Geli si bulenya. Oke, gimana bisa jadi Duta Pangandaran? Jadi aku kan lahir dari kecil di pantai. Kamu lahirnya di pantai? Perlu pasir dong? Enggak, aku lahir tinggal di Pangandaran dari kecil. Terus aku SMA di Pangandaran, dari SD SMP SMA di Pangandaran. Dan aku suka banget pantai. Oke, terus kamu bisa jadi Duta Pangandaran? Ada ajang atau? Enggak sih, mungkin aku lebih suka mempromosikan Pangandaran. Melalui blog dan lain-lain. Oh gitu, akhirnya kamu. So can I say you're like self-proclaimed? Maksudnya, akulah si Duta Pangandaran. Enggak sih. Gitu. Eh, gak masalah nih. Untuk jadi cewek atau siapa aja jenis sekarang. Kenapa nunggu dipilih orang? Aku memilih diri sendiri sebagai cewek paling kecil segalaksi. And what? Gitu loh, ya gak sih? Kita kan harus... Itu namanya iklan. Mengiklankan diri sendiri. Iya dong, kita harus bilang. Eh, kalau kamu ke Pangandaran, ketemu sama aku gitu. Sampai ada artikelnya ya tentang kamu ya dan Pangandaran. Coba kita lihat artikelnya seperti apa nih. Tentang kamu Laura sebagai Duta Pangandaran. Jadi kamu dari kecil lahir di sana. Laura sedikit berbeda di sini ya. Iya, itu masih 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi kamu lahir di sana dan kamu besar di sana. Dan kamu cinta banget. Dan kamu kerja sebagai wira usaha tempat penginapan. Jadi di situ juga kamu mengelola dan segala macam ya. Oke, sekarang kalau bicara soal Pangandaran. Kamu sebagai Duta Pangandaran, kamu pernah gak ribut sama Duta-Duta dari pantai lain. Misalnya Duta dari pantai selatan. Kalau aku enggak dong. Apa sih kehebatan Pangandaran menurut kamu? Pangandaran itu bagus banget. Di sana selain kita bisa lihat sunset, ada juga sunrise. Karena itu kan seperti teluk ya. Jadi kita bisa lihat sunset. Dua-duanya? Dua-duanya, tapi gak bareng. Masa? Gak bisa dibarengin aja dua-duanya? Keren kan? Jadi pagi kita bisa lihat sunrise di pantai timur. Sunset di pantai barat. Selain itu Pangandaran juga sebenarnya bukan cuma pantai yang bagus. Karena di sana juga ada beberapa tempat wisata. Kayak misalnya Green Canyon. Di situ kayak semacam sungai, kita bisa boleh rafting. Ada juga Citungang, itu keren banget juga. Ada apa di situ? Sama juga ada air terjun, kita bisa berenang lompat-lompat. Serulah pokoknya. Berenang sambil lompat-lompat? Sudah ada yang pernah coba berenang sambil lompat-lompat? Pasti itu tidak mudah ya. Hanya Duta Pangandaran yang bisa berenang sambil lompat-lompat. Jadi kamu setiap hari menghabiskan waktu di pantai. Aku kurang begitu percaya, kenapa kamu tidak keling? Takdir! Kenapa kamu begitu putih? Kamu mengubur diri di pasir atau gimana? Harusnya sebagai Duta kamu itemin dong. Jadi kelihatan gitu. Jadi semangin giginya aja gitu. Tapi kamu setiap hari berarti nongkrong di pantai? Tapi untuk sekarang aku lagi kuliah di Jakarta kan? Eh di Bandung. Di Bandung, oke. Kangen dong kamu sama pantai, kangen gak? Iya kangen banget. Cuman selain Pangandaran juga kan aku bisa traveling ke berbagai pantai-pantai yang ada di Jawa dan lain-lain. Ada pantai favorit? Aku suka banget Pulau Seribu. Pulau Seribu? Pulau Seribu. Oke, ini ada foto lagi nih. Ada foto lagi tentang kamu lagi ada di... Itu kamu? Iya. Berbeda lagi ya. Ini kamu lagi ada di mana? Itu aku lagi di Sabang. Oke. Di Pantai Sumur Tiga. Ini di mana? Ini di Sabang juga, di Pantai Rubiah. Jadi kamu memang hobinya sama pantai ya, sama laut ya. Kamu bisa diving juga? Belum pernah sih coba, cuma belum nyoba yang dalam banget. Ciii, ini sama siapa nih? Itu adik, adik aku. Oh adik. Oh adiknya cakep ya, bule juga ya? Please ya, kalau aku lagi nanya sesuatu yang dalam-dalam jangan kawak-kawak dong. Jadi adiknya nomor berapa Laura? Ini sekitar 16 ya. Oh my god. Eh dua SMA, 16. Dua SMA, eh SMA lagi yang aku deg-degan. Ada tips-tips nggak kalau kita mau pergi ke pengandaran? Apa yang kita harus bawa? Misalnya bawa kartu kredit banyak atau bawa baju renang yang banyak biar bisa sekalian ngeceng atau apa gitu? Kalau ke Pantai sih yang pertama kita harus bawa baju-bajunya yang simple. Apalagi kalau kita mau bernang kan Mbak, masa kita pakai perhiasan kayak Mas Tesu tadi? Oh keren dong, emang nggak pernah lihat di Instagram orang-orang di pantai pakai perhiasan banyak banget? Sama baju-baju, sama topi-topi gitu. Enggak, kalau ke Pantai soalnya bahaya juga kalau bernang kita pakai misalnya baju jeans atau cana panjang. Berat, berat. Jadi banyak kejadian yang tenggelam karena justru mereka pakai bajunya yang berat-berat. Jadi berat kalau kebawa currentnya di bawah lumayan kuat ya harusnya. Nah terus apa lagi? Uang pengadaran masih bawa banyak uang nggak? Enggak sih, bawa uang cash. Bawa cash? Bawa cash. Ada juga ATM cuman ada beberapa yang... Lebih baik cash. Tapi pas banget kebetulan aku kalau kemana-mana karena yang namanya artis ya. Jadi kita kan emang cashnya banyak banget gitu loh syuting bayar, syuting bayar. Jadi aku pas banget bawa cash kalau ini... Aku udah bilang sama kreatif ya. Kenapa? Kenapa? Aku nggak suka koin. Tapi ini kalau disatuin, disatuin jadi uang itu, uang kertas. Kenapa kamu nggak suka koin? Karena itu kotor. Kalau... Eww. Eww. Ini koin kotor? Hei kru, kan aku udah bilang kalau kasih koin yang bersih dong. Udah bersih. Ini udah bersih. Aduh. Aduh. Ada tisu basah nggak sih? Ini udah bersih. Oke, gope nggak apa-apa deh. Lumayan. Ini kita anggap gini. Jadi kenapa kamu ada fobia koin ya? Nggak, cuman... Kalau disini kan koin biasa dipakai buat ngerok ya mbak? Hah? Terus? Kita nggak kerokan, kamu sering dikerok. Jadi masuk akun kamu nggak pernah kerokan? Dikerok tapi pakai bawang merah. What? Bule-bule kerokan? Oh my God, that's amazing. Terus dipakai, jadi kamu geli? Geli terus kan suka ada keratan, terus suka dipakai di kuping waktu itu aku lihat ada. Siapa yang pakai uang di kuping? Eh ada kalau... Why would you do that? Why? Nggak tahu kalau di kenek, aku waktu itu lihat lagi jalan-jalan. Kamu berada kesama kenek. Jadi kalau di kuping? Nggak, aku lihat dia keneknya punya duit di kuping, terus juga dipakai kerokan. Kan jorok. Nih aku tarik sini ya. Nih, asalkan terapi koin. Oke, pemirsa. Hanya di sini kami memberikan terapi alternatif untuk yang ketakutan sama apapun. Ketakutan sama ulur, kami akan masukkan ulur ke mulut Anda. Alright. Jangan kemana-mana, tetaplah di Sarah Sehan. Nggak apa-apa kan? Tengok yang Tak apa-apa kan? Tamerapai ketakutan sama aja aja. Tak apa-apa kan? Ya gua cakap, daar ada bari STEVEN- ...and I will love you. Jadi ternyata... ...beberapa fakta yang kita tahu tentang Lora di sini ya. Bisa beberapa bahasa. Dan dia cinta banget sama pantai, sama laut ya. Dan dia kalau kerokan gak pakai koin. Ya kalau kerokan pakai bawang merah aja ya. Karena beli sama koin. Tapi semoga tadi terapi yang saya berikan tadi... ...dengan kasih kamu koin-koin... ...itu kamu bisa sedikit merupakan kejijian... ...atau kegelian terhadap koin. Amin. Kan tadi udah dibersihin koinnya. Oke. Kalau sen-senan dari luar negeri gak apa-apa? Eh kalau dolar gak apa-apa karena kan... Asli kalau sen gitu gak apa-apa? Oh iya? Enggak soalnya aku mikirnya... ...kalau di luar negeri kan gak pada kerokan ya. Terus ya mau ke naro kuping. Kalau ini kuping iya. Masa? Obama kan pernah di Indonesia ya. Jadi kalau dia masuk angin gitu... ...dia gak kerokan. Ini Obama... ...he likes to kerokan ya. Mr. Obama if you're watching the show... ...thank you for watching Mr. Obama. Mungkin dia streaming kan bisa streaming... ...di netmedia.co.id... ...atau bisa download aplikasinya dari... ...App Store atau Play Store. Pasti Mr. Obama you're watching the show... ...can you please write to us... ...do you kerokan or you don't kerokan ya? And if you kerokan with what coins? Kita pengen tahu aja ya. Dan yang lain mau kasih feedback tentang acara ini... ...juga bisa lewat Twitter dan lain sebagainya. Oke jadi Lora sebagai duta pengandaran ya. Jadi kamu ini merugaskan diri kamu apa nih? What is it that you do? Aku sih senang mempromosikan pengandaran. Ya. Kayak misalnya orang milih mau liburan kemana sih... ...ya udahlah ke pengandaran. Semua orang kan ke Bali, ke Bali. Sebenarnya ke Bali keren banget, keren banget, keren banget. Apaan pengandaran juga keren banget. Yang saya tahu di pengandaran banyak server-server suka ke situ. Ya tapi kan kalau pantai-pantai untuk surfing itu kan... ...berarti kan ombaknya kadang-kadang suka besar dan sebagainya. Untuk kita-kita yang sering ngeceng di pinggir pantai... ...suka ngeri berenang di situ. Kalau di sana gimana? Jadi pengandaran ada pantai yang kawasan khusus daerah berenang... ...juga ada yang khusus daerah untuk surfing. Jadi itu beda daerah. Jadi juga yang berenang nggak keganggu sama orang-orang yang surfing. Jadi aman sih kalau misalnya ke pengandaran. Jadi aman ya, nggak berasa kayak kena-kena ombak gitu. Dan banyak banget server-server di situ. Kamu pernah ketemu nggak server-server kelas dunia di sana? Belum sih. Belum ada ya? Cuma kalau kelas Indonesia ada sih beberapa yang udah datang... ...ngenap di homestay aku juga kan. Oke Al, Gemala Hanavia sering ke situ ya? Iya. Cewek ya, cewek server ya. Kayaknya kemarin dia baru dapat menang kompetisi atau apa gitu ya. Di sana juga sering ada surfing kompetisi juga ya? Ada, ada surfing kompetisi juga. Oke. Cuma udah beberapa tahun ini belum ada lagi sih. Oke, kalau kondisi pantainya sendiri gimana di sana? Kamu sebagai duta nih. Kan sekarang kalau kita ke pantai-pantai gitu ya banyak sekali. Kadang-kadang kita berenang pantainya bagus banget. Tiba-tiba ada yang di atas di air segini. Oh my god ikan eksotis. Oh my god plastik. Oh my god bekas botol ninom gitu. Kalau di sana gimana? Pangendaran cukup bersih sih. Cuma kalau misalnya baru liburan justru datang orang-orang dari kota dari luar. Mereka datang untuk senang-senang tapi mereka ninggalin sampah. Nah suka banyak tuh yang kayak gitu. Kadang-kadang kita harus realistis nih ya. Kadang-kadang turis-turis dari luar ya. Turis-turis dari luar negeri maksud saya. Mereka lebih bersih daripada turis-turis lokal. Iya. Ya bener ya. Nah jadi mereka ninggalin sampah. Terus kamu bagaimana sebagai turis? Apakah kamu mundar-mari disitu dan eh enggak. Gitu enggak? Marah enggak? Jadi kalau misalnya tentang sampah itu lebih balik ke kesadaran diri kita sendiri ya. Gak bisa kadang-kadang mereka banyak yang gak sadar. Kita kasih contoh misalnya ada sampah tuh jatuh di bawah kita ambil. Kalau misalnya masih bisa kita ambil kayak gitu. Iya iya coba-coba sekarang nih ya. Saya kasih tugas ya misalnya ya. Saya sebagai dari PMB misalnya. Mbak Lora, Mbak Lora ini kan sekarang kan sudah jadi duta pengandaran. Saya minta tolong kasih pidato ke turis-turis lokal atau yang di luar. Dari luar untuk supaya tidak nyampah. Silahkan berdiri. Kita lihat ini ceritanya nih. Ini turis-turis nih. Ini kemarin ada yang buang plastik. Kemarin buka baju, bajunya diemin aja tuh di pantai. Dia pulang enggak pakai baju. Silahkan kasih pidato. Pakai bahasa Inggris. Boleh dicampur bahasa Perancis sedikit. Masukin garutnya ya biar asik eksotis. Garut oke. Oke silahkan. Go. Halo. Good afternoon ladies and gentlemen. Nepangken Abi Laura. Oh oke banget. Nekoy arep buang sampah nampak ngadaran. Koy kudu. Jangan dibuang sembarangan. Karena kita harus sadar bahwa kita harus membuang sampah sendiri. Kalau setiap orang sadar di kepalanya bahwa sampah tuh gak baik. Sampah tuh bisa berusak lingkungan dan lain-lain. Maka suatu keadaan lingkungan akan jadi bersih. Jadi kita semua harus sadar bahwa membuang sampah itu sangat tidak bagus. Oke. Pembukaannya dia langsung masuk ke bahasa-bahasanya ya. Oke. Tapi gini Laura jangan duduk dulu. Karena kan sebetulnya kan tidak ada penobatan si duta pengandaran ini. Akan saya buatkan suatu penobatan ya. Oke kita akan buatkan suatu penobatan. Kanata tolong dari kru. Ya nanti akan lebih dipilih. Ceritanya sekarang yang tersisa dari finalis-finalis yang masuk adalah tinggal berdua. Antara kau dan aku. Oh my god siapa yang menang. Di hadapan kita sudah ada dua wanita cantik. Apakah Sarah Sehan. Atau Laura Hermawati yang akan memenangkan Miss Pengandaran. Pemenang. Dan pemenangnya adalah. Oh my god. Laura Hermawati. Selamat tahun yang jadi pemenang. Miss Pengandaran. Selamat ya. Thank you. Semoga kamu jadi duta cuma seminggu aja. Udah mereka paham Mbak Wak, itu sesuatu kesalahan. Oke. Aku yang harus masangin, kamu dinamatkan sebagai Miss Pangandaran. Oh my God, oke silahkan jalan dari kiri ke kanan sebagai Miss Pangandaran. Oke. Thank you. Oke, Laura terima kasih sudah datang kesini. Semoga besok-besok kalau saya ke Pangandaran saya bisa main ke tempat kamu ya. Dan semoga kamu bisa membantu menjaga kebersihan pantai disitu. Oke, thank you very much. Masih ada yang lain, ini tamu yang berikut ini jago gombal. Oh my God, kita mau belajar gombal bareng di Sarosehan. Jangan kemarin malam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!